Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Kang Mas Bro Semoga sehat selalu dan di lima harga sekinya Sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah Amin ya robbal alamin Di akhir tahun 2023 Saya akan perlihatkan CB 150 Versa Yang berubah sedikit Tetapi tampilannya lebih manis Lebih proper Tidak terlihat seperti yang teman-teman ketahui Bahwa CB 150 Versa ini Motor-motor koperasi Tapi tidak teman-teman Jadi dipakai buat harian juga tampilannya oke Nah mari kita lihat langsung Untuk CB 150 Versa Yang sudah berubah Walaupun perubahannya tidak banyak Tapi teman-teman kalau melihat yang satu ini Bakalan tertarik juga Dan ini contoh CB Versa Yang sudah dilakukan sedikit perubahan Tetapi tampilannya menurut saya Jadi lebih oke teman-teman Kelihatan tidak terlalu besar Dan juga tidak terlalu tinggi Padahal yang dirubah sedikit sekali Kita lihat untuk perubahannya Tentunya pada bagian suspensi Di sini Di jeblos lah teman-teman Seperti ini ya Jadi ada perbedaan di sini Makanya di bagian depan ini terlihat lebih rendah dibandingkan yang standar Kemudian pada bagian bannya Ini diganti dengan ban yang lebih kecil Untuk ukuran bannya Untuk ukuran bannya di sini diganti dengan ukuran berapa Kita lihat Waduh Nah ini kan Di sini diganti dengan ukuran 80 per 80 ring 17 Untuk di bagian depan Kemudian standar samping juga Ini karena sudah pendek Akhirnya diganti juga dengan standar samping yang lebih pendek Dan untuk di bagian belakang Suspensi belakang pun diganti dengan suspensi yang lebih pendek Ini teman-teman Nah untuk ban belakang juga diganti dengan ukuran 90 per 80 ring 17 Itu yang sudah dilakukan perubahan Padahal itu saja yang dirubah Tetapi secara tampilannya ini jadi tidak terlalu tinggi Terlihat lebih manis Ya proper lah kayak itulah tampilannya Sehingga kalau dibandingkan dengan yang belum dirubah seperti ini Kelihatan yang belum ada perubahan itu Kelihatan lebih gede ya teman-teman Jadi kalau ini terlihat lebih manis sih Selain itu ya mungkin ini paling di sisi lampu Diganti nih Lampunya diganti yang pakai LED modelnya Kemudian apalagi kita lihat Ya pemanis-pemanis saja sih Ini dikasih model ini ya Pengaman di bagian tankinya seperti itu kan Jadi itu saja sih sebenarnya Untuk perubahan di CB150 version Sehingga tampilannya ini menurut saya Lebih terlihat oke sih Dibandingkan yang masih standaran Kelihatannya itu tinggi besar Tapi kalau sudah melihat ini Jadi terlihat kecil ya Tidak terlalu tinggi Dan memang saat saya duduk di sini Ini benar-benar datar kaki saya Nah ini Tuh Ini kakinya sedikit-dikit saja Nah ini dia Saya akan melihatkan juga Buat teman-teman Untuk yang belum berubah Atau belum dimodifikasi Tepes-tepes Dimana kalau teman-teman lihat Pada bagian bannya ini Terlihat bannya gede banget Untuk di bagian depan ya Seperti ini Dan di bagian belakang juga Bannya terlihat sangat besar ya Jadi dilihat dari sisi bannya Sangat berbeda sekali Dengan yang sudah dirubah Sehingga memang Yang bannya kecil seperti tadi Itu sangat manis ya tampilannya Kemudian dari sisi ketinggiannya Dimana untuk suspensinya Kalau ini kan masih ya Terlihat belum di jeblos Kayak ini Masih standar Sehingga tampilannya Terlihat lebih tinggi teman-teman Nah seperti ini Nah untuk detail di bagian lampu Kalau belum diganti lampu LED Ini seperti ini teman-teman Kalau yang LED itu tadi Nyalanya itu lebih serah ya Kalau ini kan nguning kayak gini Seperti ini warnanya kuning Karena masih menggunakan bohlam biasa Untuk yang bawaan aslinya Jadi dirubah di lampunya saja Tampilannya sudah sangat oke Dan kita lihat untuk bannya teman-teman Dimana untuk bannya Ini yang aslinya Kalau sebelum diganti ini teman-teman Ini bannya itu gede banget Ukurannya 80 ya teman-teman 80 per 100 ya Ini bannya jadi terlihat sangat besar 80 per 100 ringnya itu 17 Kalau yang tadi sudah diganti ban Dengan ukuran 80 per 80 ring 17 Itu terlihat manis banget Jadi diganti bannya saja Ini tampilannya sudah merubah teman-teman Nah seperti ini Kalau untuk di bagian ban depan Kemudian kita lihat dari ban belakang Untuk ban belakangnya Disini juga dibandingkan dengan yang sudah diganti Ini lebih gede sih Ini 100 per 80 teman-teman Kalau tadi kan yang sudah diganti itu 90 per 80 Ringnya sih sama Masih menggunakan ring yang sama Bahkan velgnya pun masih sama Velg tidak perlu dirubah Tapi banyak saja yang dimainkan Terlihat manis sekali Kemudian dari suspensinya Kalau ini suspensi bawaan dari CB 150 Verza Kalau tadi itu suspensi punya Mega Pro teman-teman Untuk suspensi yang dipasang Yang tadi teman-teman bisa lihat itu punya Mega Pro Walaupun sama disini ada setelanya untuk kelenturannya ya Sama-sama ada setelanya juga Kalau untuk Mega Pro itu lebih pendek sih Dibandingkan dengan CB Verza Kemudian dari sisi ini teman-teman Di bagian samping Untuk di bagian samping Di bagian standar sampingnya Ini juga masih tinggi ya Kalau tadi segini nih Sudah lebih rendah lah Dibandingkan dengan yang standaran ini Kemudian Nah ini disini polos Jadi tadi cuma dikasih ini saja ya Nah itu sih Yang berbeda itu saja Tetapi secara looknya Itu terlihat sekali lebih manis Jadi kesannya untuk yang masih muda Itu juga tetap oke Memakai CB 150 Verza Walaupun secara ubahan Tidak secara frontal Hanya pada bagian ban Suspensi belakang Kemudian sok di bagian depan itu Diceblos Dan standar samping diganti yang lebih pendek Ya karena memang kalau dipakai yang standar aslinya Nanti terlalu cecek bahasanya disini ya teman-teman Jadi tidak bisa dipakai malah Tapi diganti yang lebih pendek Nah sekarang kita lihat Untuk fitur-fitur sih sama ya teman-teman Untuk CB Verza itu Ambilannya sudah digital di bagian panel meternya Seperti ini ada kecepatan Total kilometer indikator bahan bakar Dan ini ada trip A, trip B Itu saja sih Kemudian ada indikator lampu jauh Disini indikator send Indikator engine sama netral Untuk perpindahan giginya tidak terlihat Giginya 1, 2, 3, 4 Seperti itu tidak terlihat Hanya ada netral saja Kemudian disini juga polos Tidak ada engine cut Apalagi hazard ya Hanya ada tombol starter Kemudian ada untuk lampu jauh dekat Kelakson Seperti apa kelaksonnya Nah seperti itu bunyinya Dan ini indikator send Nah ini tankingnya teman-teman Warnanya sama persis dengan tadi ya modelnya Nah seperti ini warna merah marun Ini sebenarnya saya pengen warna merah seperti ini Yang diterapkan di scooby glossy Kayak gini keren banget nih kang Warna merahnya tuh cakep banget ini Merah marun beda banget dengan Warna-warna merah yang ada di Honda lainnya Ini warna merahnya tuh beda Dan kalau warna belakang sih ya Karena warna hitam ya Netral-netral saja Tulisannya CB150 Untuk lampu-lampu ini masih Buah lampu biasa juga nih Lampu send Kemudian Untuk di bagian stop lamp Lampu pencahayaan khusus juga Masih ikut di bagian stop lamp Tidak ada lampu khusus Maksudnya masih ikut di atasnya Nah ini tampilannya seperti ini kang Nah gimana menurut teman-teman Untuk CB150 Verza itu sendiri Setelah dirubah Walaupun tidak banyak perubahan Kalau menurut saya oke banget sih Dan saya akan katakan juga Untuk CB150 Verza ini Secara tingkat kenyamanannya Itu sangat nyaman teman-teman Kenapa untuk CB150 Verza ini Meskipun secara harga lebih murah dari scooby ya Karena ini harganya 22.400.000 rupiah Bahkan lebih murah juga dari Vario 125 Apalagi 160 Tetapi secara peminatnya itu kurang Karena menurut saya itu bukan dari tenaganya Bukan dari kenyamanannya Tetapi secara fungsinya sih Jadi kalau kita melihat fungsinya Ini tidak multifungsi Artinya multifungsi buat bawa-bawa barang Itu agak susah Itu yang membedakan Kalau metik-metik itu kan Untuk bawa-bawa barang lebih enak Di bagian depan itu bisa buat bawa barang Kalau ini kalau mau bawa-bawa barang Ya mau nggak mau taruh di belakang Mungkin pakai bok di belakang Atau gendong tas Untuk membawa-bawa Kayak pakaian atau apa Itu seperti itu Jadi secara tenaga Kalau kita memilih tenaga Dan juga kenyamanan Ini ya sebenarnya salah satu pilihan Yang saya rekomendasikan juga Untuk bahan bakarnya juga ngirit Tetapi memang bedanya ini Tidak multifungsi Sekarang saya akan coba Posisi ketika duduk Kakinya itu seperti apa Kalau tadi kan nggak terlalu jinjit ya Karena sudah rendah posisinya Kalau ini yang masih standar Nah ini Kang Untuk posisi sisetang itu enak banget ya Jadi Badan kita tegak Santai Relax Seperti itu Makanya CB Verza ini sangat nyaman Dan ini untuk kakinya Lumayan jinjit sekali Nah Ini ya Lumayan jinjit sekali Seperti ini Kang Jadi ini ditumit Kalau tadi itu Masih Agak Kayak gini lah Nah kayak gini nih Tadi itu agak kayak gini Nggak jinjit-jinjit banget Seperti ini Kalau ini Jinjit banget sih Tuh kanan kirinya Jinjit banget Seperti ini Jadi secara Buat kita pakai Setelah dirubah Menjadi lebih Pendek Itu pemakaiannya Menurut saya itu kan Lebih nyaman lagi Ketika belum jalan sih Kemudian Dari sisi suspensi Juga secara kenyamanannya Dari Apa Punyanya Megapro Itu juga Enak Suspensinya Empuk Cuma memang Banyak saja Yang tidak lagi Menggunakan Ban yang gede Seperti yang teman-teman Lihat Tapi secara tampilan Memang lebih oke Walaupun Dipakai orang yang Muda Ketika dirubah Sedikit seperti itu Tampilannya Mantap lah Pokoknya Oke itu saja Kang Ini dia Yang teman-teman Lihat dari CB150 Verza Yang belum dirubah Dan setelah Yang dirubah Tentunya Teman-teman memiliki Pandangan Pandangan yang mungkin Berbeda juga Dengan yang saya lihat Tetapi Yang saya lihat Memang Lebih Mantap sih Setelah dilakukan Sedikit Perubahan Dan harganya pun Untuk yang terbaru ini Masih diangkat Rp22.400.000 Yang mana Setara harga Jauh lebih murah Dari Scoopy Bahkan dari Vario Itu selisihnya jauh Bahkan dari PCX Apalagi Tapi CC-nya Sudah menggunakan CC 150 cc SOHC Berpendingin Udara Belum menggunakan Radiator Oke itu saja Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, dan Share Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih